What's up my man, what's up guys, what's up baser-baser Hari ini saya mau menemukan Roland Go Mixer lawan Airic lawan Geplug Kita mulai dulu dari yang favorit saya atau yang paling sering saya pakai Roland Go Mixer Ya ini setupnya tuh kayak gini kalau saya pakai Roland Go Mixer Musiknya dapat dari iPod, ini iPodnya iPod-Epo, ini iPodnya sudah mati Hari ini pakai iPhone ya Karena saya nggak nemu programnya Airic ini untuk yang Android Nah ini Airic saya ini harganya Rp 37.000, ini yang KW ya Bukan yang asli, ini yang beli di Tokopedia Lalu ini Geplug saya, ya ini bukan punya saya, ini pinjeman ini asalnya Buatan anak-anak negeri Oke kita mulai ya Jadi kalau setupnya sudah kayak gini Saya tinggal buka aplikasi kamera langsung dari iPhone-nya Ini aplikasi kamera bawaan iPhone-nya Lihat nih Nah, edge Nah, edge Nah Kayak gitu Nah, ini Loop Station hari ini Ini menggantikan bus saya Jadi kan sudah saya mainkan dulu disini baku saya Ya, jadi tinggal langsung aja dari sini Nih Colokannya dari sini ya Masuk ke bus Ini saya tunjukin volumenya Jadi saya biasa kalau base cover tuh setting volumenya segini Untuk-untuk, untuk Roland Go Mixture-nya Karena kalau dari volume, bus saya, saya bisa automatic Cuma supaya nggak pecah Nggak nge-peak Itu disini Jadi saya potong segini Lalu mic-nya saya gedein Potong lagi segini Nah, untuk mic beda lagi Mic ini tergantung soalnya Lalu keyboard saya selalu kosongkan Lalu line audio Saya selalu Eh, sorry USB dulu ya Masuk dari USB-nya ini Menggunakan kabelnya iPhone Bentar Saya ada kabelnya yang Android Yang kayak gini Nah Ini kabelnya yang Android Yang putih masuk ke Roland Go Mixture Yang hitam masuk ke Android Nah, ini kayak gini nih Hitam putih Seperti lagunya Michael Jackson Black and White Nyata Terus Ini Kalau dilihat Nah, ini masuk ke situ Nah, celeb Menggantikan ini loh Kabelnya iPhone Ini sebenarnya kabel yang sama Cuma kan Colakan iPhone dan Android kan beda Nah Nih Lihat ya Kita mulai ya Ini musiknya Saya masukkan ke line yang kedua Bukan line yang pertama Line yang kedua Netral aja Gak usah pakai senter-senteran Nah, ini iPod-nya Cuma perlambangan Handphone atau music player Cuma itu iPod-nya sudah mati Gak bisa nyala Hari ini saya pakai Ini headphone Bang Olsen Dari LG V30 saya Masuk ke sini Colokannya Kalau di Roland Go Mixture Celeb Eh, celeb Eh, celeb Nah, yuk Kita dengerin aja ya Coba dengerin hasilnya iPhone Begitu tak pencet Gambar videonya beda Bentar ini iPod-nya Pura-pura Sekali lagi ya Ini gak bisa nyala ya Hmm, kelihatan Tuh, gak bisa nyala Saya masukkan ke line yang kedua Line yang pertama itu Soalnya ada cetik-cetikannya Saya gak tahu buat apa Daripada coba-coba Wih Pakai yang lain kedua aja Polosannya tuh Nih, coba ya Dengerin Oke, sekarang Tak kasih lihat Contoh kamera belakang Kamera yang bisa saya pakai Buat nge-over-nge-over Ya, nilai sungguci Tambu-ti-o Kemal Ya, nilai sungguci Gita Sat Sat Terima kasih telah menonton Nah itu tadi caranya merekam pakai iPhone Saya sebentar taruh dulu Nah kalau musik biasanya saya pakai iPod ini Oke langsung aja sekarang kita pakai Airic ya Airic ke iPhone Nah sebelum kita rekam pakai Airic Perlu teman-teman buzzer-bazer nih lihat Gimana caranya nyalain pakai Airic Teman-teman harus install ini softwarenya Nah ini saya tampilkan screennya ya sekarang Nah jadi teman-teman buka appstore Lalu ini sebentar ya wifi saya gak nyandol nih Buka amplitube ya di appstore Lalu cari yang kayak gini Aduh sebentar wifi saya ini gak nyandol nih Nah amplitube ya saya tinggal open Nah bentuknya tuh kayak gini penampakannya kayak gini nih Nah ini agak lemotnya soalnya cuman 6s Nah ini ada fiturnya macem-macem Nah ini ada fiturnya macem-macem cuman settingan saya tuh selalu tak matikan semua Ini settingnya volumenya Ini agak mentok mentok semua nih Nah ini kayak gini Ini settingan saya ya Nah ini dia punya reverb segala macem Tuner ini Ini stormbox Amplinya saya lalu saya matikan Lalu kabinet mati juga sama Efek juga gak ada pakai Jelek soalnya efeknya terus terang Oke ini aja caranya Nah ini kalau kamu mau masukin lagu Caranya kayak gini Ini kamu mesti beli dari music atau import dari audio yang kamu download Gak bisa kalau lewat spotify ya Ini kayak gini nih Oke langsung aja kita coba Here we go Here we go Here we go Here we go Now this is a celebration The dead of the lovin So take set The screams of the reason outside Come on and sing that show in love Oh, deep in life Deep in life Oh, deep in life Deep in life Oh, deep in life witsh nah itu tadi contoh playbacknya bisa di no voice bisa dicepetin dibelanin ya enaknya itu udah sekarang kita langsung coba suara pes lewat air selanjutnya wait stop ya Nah ini penambangan airing saya kayak gini nih jadi ini untuk cek headphone nah headphone saya mancap sini terus nah kayak gini nih nah ini nah ini bentar autofocus nah ini keren dong nah kecil simple bisa dibawa kemana-mana dan nggak perlu adapter ya Nah lanjut kita move on ke cup lock bentar nih ini keplaknya nah lihat ya penampakannya seperti ini nih buat temen-temen ini kan agak asing dong volume udah volume lalu ini ini volume input ya terus nih aseptor emangnya selesai enak dituluk terus disawang terus sudah digangguin man-teman kita bandingkan ini setara dengan airing saya yang kawai ini menurut saya ya nanti dengerin aja deh teman-teman dengerin sendiri nanti di akhir video kita kasih komparasi head-to-head semua jadi 10 detik 10 detik 10 detik teman-teman rasakan sendiri bedanya oke rasa aja kita coba angkat vlog ini ini saya cari headset nah ini headset ini buat headset terus ini celap 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 nah celap nah terus adaptornya itu dapetnya kayak gini sebenarnya cuman kabel nah kayak gini dok ini jadi kamu masih beli head charger nya sendiri hari ini eh saya enggak mau pakai charger karena kartuan gitu jadi saya pakai apa namanya eh powerbank coba ya nah pasti muroknya powerbank saya celap nah terus murok dah oke sekarang kita coba ini aplikasinya tidak membutuhkan aplikasi tambahan jadi langsung pakai apa jenisnya eh kamera handphone ini mesti ditancamkan dulu ke handphone saya di sini nih nge-cash kayak gini nih eh sep-sep-sep-sep iyalah melalui nertam enggak olah nyetong bareng eh yuk coba ya sekarang kita dengarkan coba dulu saya celap nah ini ada dua input tak masukin ke input yang A ya selep nah kalau kamu mau nyetel musik berarti masukin dari input yang B atau input kedua coba dulu nih iyalah foto rek dan sampai jumpa di video selanjutnya nah ini dari tadi saya tuh nyoba masukin ini background musik tapi nggak bisa-isa lihat nih seret banget coba ya saya paksa dikit ya ya akhirnya bisa nah nih kayak plak tuh settingannya kayak gini langsung aja kita sekarang dengerin perbandingan head-to-head semuanya ya mulai dari awal sampai terkir Nah itulah di perbandingan Roland Comixer, Keyplug, dan Airic Untuk harganya sudah saya sertakan tadi beda-beda Nah teman-teman terserah mau ambil yang mana dibandingkan aja Untuk Keyplug ini worth it sekali menurut saya Roland Comixer fiturnya saya butuh Kalau Airic saya suka bawa travelling Oke itu aja jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Bye baser baser sampai jumpa lagi